Pelayanan publik memiliki tujuan untuk menjamin kebutuhan dan kepentingan warga negara untuk dilayani dengan baik yang berlandaskan ketentuan hukum. Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan pada pengadilan negeri Jakarta Pusat, saya berharap pelayanan terpadu satu pintu pada pengadilan negeri Jakarta Pusat, terus dan senantiasa kita tingkatkan kualitas pelayanan tersebut dalam rangka meningkatkan tingkat kepercayaan publik terkhusus pada pencari keadilan di pengadilan negeri Jakarta Pusat. Memerhatikan dari hasil monitoring dan evaluasi pada pelayanan terpadu satu pintu pada pengadilan negeri Jakarta Pusat, maka hasil survei kepuasan masyarakat diperoleh hasil 88 poin atau dengan indeks 3,536 poin. Kemudian indeks persepsi anti korupsi dengan nilai 96 atau dengan indeks 3,825. Sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik pelayanan terpadu satu pintu pengadilan negeri Jakarta Pusat, senantiasa berkomitmen untuk mengoptimalkan pelayanan prima, akuntabel, dan anti korupsi, kolusi, nepotisme bagi para pencari keadilan dan masyarakat pengguna layanan dengan memperdomani pedoman standar pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP pada pengadilan negeri serta pedoman pelaksanaan pelayanan bagi penyandang disabilitas di pengadilan negeri. Bakau ini ada kartu prioritas, nanti Bapak pakai kalung ini jangan sampai dilepas sampai semuanya selesai. Ini untuk keperluannya apa ya Pak? Mau merubah nama pada hak-hak-hak-hak-hak-hak-hak. Pelayanan publik pada PTSP pengadilan negeri Jakarta Pusat merupakan cerminan pelayanan di pengadilan. Karenanya kami mengupayakan pemberian pelayanan yang melampaui harapan pengguna layanan dengan memberikan pelayanan yang cepat, ramah, dan nyaman. PTSP pengadilan negeri Jakarta Pusat senantiasa memanfaatkan kemajuan ilmu pengatuan dan teknologi informasi untuk mencapai pelayanan prima yang transparan dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Inovasi-inovasi pada pelayanan terpadu satu pintu pengadilan negeri Jakarta Pusat berupa Pelayanan e-surat, buku tamu elektronik, nomor antrean elektronik, elektronik survei dan aplikasi C-Super, QR Code untuk standar layanan, serta pengawasan berupa kamera CCTV dihadirkan guna memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Dengan adanya PTSP yaitu pelayanan terpadu satu pintu di pengadilan negeri Jakarta Pusat pada intinya sangat-sangat membantu sekali. Tugasnya sangat ramah-ramah dengan sigap melayani. Saya ingin memberikan pendapat saya tentang PTSP pelayanan terpadu satu pintu di pengadilan negeri Jakarta Pusat. Dan di sini tempat menunggunya juga bersih, nyaman. Dan satu lagi, di sini kita bisa mendapatkan pelayanan yang lebih baik dari hari ke hari karena kita bisa memberikan masukan atau input melalui aplikasi yang namanya C-Super. Untuk memberikan akses yang setara bagi pengguna layanan disabilitas, PTSP Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyediakan fasilitas berupa alat bantu diantaranya tongkat dan guiding block untuk tunanetra, kursi roda untuk disable fisik, juga tersedia kamar mandik khusus disabilitas dengan ruangan yang lebih luas. Dilihat tersedianya trombol darurat. Selain itu, para petugas pelaksana juga memiliki kemampuan menggunakan bahasa isyarat. Pembangunan semua unsur layanan secara optimal adalah dalam rangka mencapai karakter pelayanan peradilan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan teratur. Salam kemampuan ini! Salam kemampuan ini! Yang diwujudkan dalam pemberian pelayanan prima dengan sepenuh hati setiap hari.